Setelah menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik di rut PT Taspen ANS Kosasih, Kamarudin Simenjuntak buka suara Ia mengatakan dirinya menjadi tersangka karena membela istri Kosasih Menurutnya justru yang berbohong adalah Kosasih Menurut Kamarudin Simenjuntak, selain membela Rinalawi, istri di rut PT Taspen Dalam kasus penelantaran juga ada kasus KDRT di dalamnya Ia menambahkan karena dirinya menjadi kuasa hukum Rinalawi Maka ia wajib membela kliennya sehingga dirinya tidak pantas dipolisikan dan ditersangkakan Kamarudin juga mengaku siap menghadapi proses hukum dalam kasus ini Termasuk soal pemanggilan dari Bares Krim pada hari ini, Kamis 10 Agustus 2023 Meski begitu saudara, ia mengatakan berhalangan hadir pada hari ini dan meminta diundur menjadi Senin 14 Agustus 2023 Soal jadwal pemeriksaan Bares Krim juga dibenarkan saudara oleh Karopen Masdif Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan Ahmad Ramadan juga membenarkan Kamarudin sudah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!